Hai YouTube, nama saya Antony Golan dari Pizza Gadget, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau share pengalaman saya tentang Asus Zenfone Max Pro M1, tapi ini adalah versi yang 6GB. Kenapa saya ngebahas apa ini? Well, pas launch kemarin, ini adalah versi yang paling saya tunggu-tunggu, karena secara verifikasi, ini adalah versi yang paling pol-polan dan paling serius kalau dibandingkan dengan versi yang lainnya. Jadi, saya penasaran aja tuh, gimana sih rasanya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 pada versi terbaiknya. Hal itu pun sudah terlihat dari isi box-nya. Saat pertama kali unbox, ternyata isinya lebih lengkap dengan disediakannya earphone, yang suaranya ternyata sudah lumayan banget untuk level earphone bawaan. Dan untuk HP-nya sendiri, saya merasa build kualitinya lebih baik, karena nggak ada lagi bunyi kriuk-kriuk yang mengganggu dan terasa lebih kokoh. Selama pemakaian, Asus Zenfone Max Pro M1 ini masih memberikan baterai life yang badak banget. HP ini banyak saya pakai untuk nge-game, dan biasanya bertahan sekitar 6-7 jam full gaming. Untuk performanya pun sudah sangat mumpuni. Dengan Snapdragon 636 dan Adreno 510, Asus Zenfone Max Pro M1 memang layak banget disebut sebagai budget gaming smartphone. Karena performanya sangat bisa diadalkan untuk gaming, terlebih lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk multitasking-nya seperti apa? Wih, alasabarnya udah pada tau lah ya, kalau RAM 3GB itu udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi terkadang kita butuh sesuatu hal yang lebih dari cukup, apalagi buat teman-teman yang penggunaannya emang super berat. Makanya Asus menyediakan yang versi 6GB ini. Dan setelah dicoba, saya ngerasa proses multitasking-nya lebih cepat dibandingkan dengan versi 3GB. Dan HP ini juga nggak pernah kewalahan saat membuka atau berpindah-pindah antara aplikasi dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi proses multitasking di HP ini terasa lebih memuaskan dan worry-free. Dan ternyata nggak cuma RAM-nya doang yang besar. Kameranya juga mendapatkan upgrade, terutama kamera depannya yang sekarang sudah beresolusi 16MP. Hasil fotonya sendiri tentunya lebih tajam dibandingkan dengan versi yang lainnya. Untuk warna dan dynamic range-nya pun menurut saya masih standar aja. Tapi saya merasa puas dengan mode portrait-nya karena bokehnya cukup rapi dan meyakinkan. Kamera belakangnya juga masih menggunakan dual camera, tapi sekarang kamera utamanya dinaikkan menjadi 16MP. Untuk hasil foto yang diambil menurut saya punya detail yang sangat tinggi. Tapi untuk warna dan exposure-nya menurut saya harusnya bisa ditingkatkan lagi. Dan kalau dilihat dari beberapa smartphone asus belakangan ini, biasanya kualitas foto akan semakin baik setelah mendapatkan update berkala. Jadi ya tungguin aja. Tapi yang menarik justru adalah perekaman videonya. Kualitas videonya sendiri sudah bagus dan mampu merekam hingga resolusi 4K, tapi menurut saya hasil videonya terasa kurang stabil saat diajak bergerak. Untungnya ada dua cara untuk mengatasi hal ini. Pertama, kita bisa menggunakan fitur stabilisasi di aplikasi Google Photo. Hasilnya sendiri sudah lumayan stabil, bahkan kita juga bisa menstabilkan hasil perekaman video menggunakan kamera depan. Oke, inilah contoh perekaman menggunakan kamera belakang asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan resolusi 4K. Teman-teman lihat sendiri di atas seperti apa. Dan F. Yang kedua kita bisa menggunakan Gcam atau Google Camera yang ternyata mampu menghasilkan perekaman video yang jauh lebih stabil. Apalagi kalau dibandingkan dengan perekaman video menggunakan stok kamera app di hape ini. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakang asus Zenfone Max Pro M1 menggunakan Google Camera. Nah, kita teman-teman lihat sendiri bagaimana image stabilisasi ini bekerja dan Monsai ini sudah sangat-sangat stabil. Misalnya sangat-sangat. Untuk harganya sendiri, asus Zenfone Max Pro M1 dijual dengan harga Rp 3.299.000. Dan dengan harga segitu, menurut saya hape ini masih worth untuk dibeli. Alasannya kenapa? Karena kita mendapatkan upgrade di build quality. Kita mendapatkan paket penjualan yang lebih lengkap. Kita juga mendapatkan RAM dan storage yang lebih luas dan lega. Kita juga mendapatkan upgrade di sektor kamera. Nah, well, walau kualitas kameranya sendiri belum mencapai potensi terbaiknya, tapi setelah beberapa kali update, biasanya kualitas kameranya bahkan lebih baik lagi dan mencapai format terbaiknya. Mungkin segitu saja maksud saya untuk asus Zenfone Max Pro M1 yang versi 6GB. Kalau kalian suka, pecat like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe dan follow sosial media Pizza Gadget untuk mengetahui gadget-gadget keren apa saja yang akan kita bahas berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.